Ini boleh buat sesuatu kan sejajar? Enggak bisa, kalau mereka PKR akan tokoh. Enggak bisa, bukan yang bisa dinambangkan. Panah aja ini, dadah-dadah. Pedagang di Jalan Sudirman sempat bersih tegang dengan Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Pontianak saat menertibkan pertokohan di kawasan Pasar Sudirman. Pembukaran dilakukan setelah para pedagang tidak mengindahkan surat edaran yang dikeluarkan Satpol PP sebelumnya. Langkah ini diambil lantaran kios yang dididikan oleh pedagang telah menutupi badan jalan dan mengganggu lalu lintas. Selain itu, keberadaan lapak pedagang ini seringkali menghambat lajur petugas pemadam kebakaran yang hendak bertugas memadamkan api. Para pedagang terpaksa membongkar lapaknya yang juga dibantu oleh petugas Satpol PP. Nah, selanjutnya yang lain ini akan membongkar sendiri minta waktu sampai hari Senin. Nah, selanjutnya nanti setelah hari Senin kita akan datang lagi bersama mobil pemadam. Nah, itulah hari yang terakhir. Kalau memang juga mobil pemadamnya tidak bisa masuk kita akan bongkar. Nah, kalau sekarang tidak ada yang bongkar tapi minta dibongkarkan dan kita bantu angkut sampah-sampahnya. Para pedagang mengaku menerima penertiban ini demi kenyamanan dan keamanan bersama. Bagi beberapa lapak yang belum dapat dibongkar, Satpol PP Kota Pontianak memberikan batasan waktu hingga Senin mendatang. Selain menertibkan area Pasar Sudirman, Satpol PP bersama Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga turut menertibkan pembatas parkir yang dibangun warga di Jalan Setiabudi. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat